Intro Jelang proses pemungutan suara ulang atau PSU, Polres Laguan Batu menggelar giat silaturahmi yang diikuti oleh pasangan calon kepala daerah, Forkopimda, penyelenggara, dan para tokoh masyarakat untuk memastikan pelaksanaan pemungutan suara ulang dapat berjalan lancar, petik, dan aman. Dan untuk mengantisipasi adanya gangguan kerawanan yang mungkin terjadi, sebanyak 2.200 anggota personil gabungan TNI Polri akan disiagakan di 25 TPS yang akan menggelar proses PSU pada 24 April 2021 mendatang. Kapolres Labuan Batu, AKBP Dini Kurniawan menjelaskan pihaknya bersama Kodim 0209 Labuan Batu berharap agar pasangan calon tetap berkomitmen dalam melaksanakan PSU dengan aman, tertib, dan lancar sesuai dengan putusan MK. Sementara, Kajari Labuan Batu, Umayedi, mengatakan pihaknya yang tergabung dalam penegakan hukum terpadu atau Gakumdu akan melakukan pengawasan tahapan PSU dengan mencegah segala bentuk pelanggaran agar PSU berjalan lancar sesuai dengan koridor hukum yang berlaku dan akan menindak dengan memproses hukum bagi siapapun yang melanggarnya. Kami kembali mengingatkan untuk menyunuti sportifitas. Silakan menggunakan strategi pemenangan, tapi tidak dengan menggunakan masa dan melanggar hukum. Jika terjadi gangguan dan berdampak pada situasi yang tidak kondusir, kami akan melakukan proses hukum baik kepada siapapun, baik perorangan maupun kelompok, pelaku dan otak pelaku. Dari Labuan Batu, Sumatera Utara, Tim Liputan, melaporkan. Terima kasih telah menonton!